Hai assalamualaikum salam sejahtera bagi semuanya teman-teman kali ini kita akan memperbaiki LED Hai nah ini LED nya sudah beli kayak gini belinya di toko online ada di toko elektronik terdekat Hai di sekitaran wilayah anda ini tidak bulat maka kita gunting dan kita gunting ini tidak akan merusak PCB di dalamnya teman-teman kalau diterawangkan ke lampu atau ke matahari bisa kelihatan ini PCB nya jadi ini supaya pas dan bisa ditutup dengan sempurna teman-teman dan mengguntingnya tidak keras kita coba kurang pas sedikit nah kurangi kembali ini mengguntingnya sangat bukuk sekali jadi bila dalam proses kita bisa perbaiki sendiri teman-teman ini harganya ini yang tujuan ini sekitaran 1800 ada yang menjual juga seharga 2000 semua tergantung tokonya ini tempatnya LED nya ini yang bagus ada aluminium nya atau itu adalah pendinginnya supaya PCB atau LED nya itu lebih awet oke udah pas kita tambahkan lem Alteco atau lem G kita pasang dulu teman-teman ini pinis dratnya ini ada yang jual juga ini sekitaran sama kulirnya ini 300 rupiah di toko-toko online kita pasangnya tanpa alat ini bisa teman-teman cukup ditekan-tekan sampai masuk dengan kuat kita pasang penutupnya kita pasang penutupnya oke kita lemnya pakai lem G atau alteco supaya lebih kuat nanti caranya untuk melepasnya gampang cukup dipanasi dengan korek api atau lilin oke teman-teman bila anda suka dengan video ini tolong bantu subscribe dan like dan lampu kita siap untuk dicoba dan lampu kita siap untuk dicoba kita cek ini adalah benar-benar lampu PLN nyala TSP nya dan kita coba dan kita coba yang kali ini berhasil teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati